Saudara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Ginting memastikan ketersediaan stok vaksinasi polio di Kabupaten Sanggau cukup untuk melakukan imunisasi dengan target sasaran 49.830 anak. Untuk pelaksanaan pekan imunisasi nasional polio ini, Dinas Kesehatan Sanggau melibatkan 2.384 tenaga kesehatan dan kader. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Ginting menjelaskan Penyakit polio atau poliomelitis adalah penyakit menular yang sering disebut penyakit lumpuh layu pada anak. Dengan demikian, untuk mencegah penyakit polio, pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar imunisasi polio kepada anak-anak usia 0 hingga 7 tahun, terhitung mulai selasa 23 Juli 2024. Imunisasi polio dilakukan terhadap anak usia 0 sampai dengan 7 tahun karena dinilai usia yang sangat rawan dan rentan terjangkiti polio. Sasaran anak usia 0 sampai dengan 7 tahun di Kabupaten Sanggau yang akan diimunisasi polio sebanyak 49.830 orang. Ginting memastikan ketersediaan stok vaksinasi mencukupi. Sasaran kita di Kabupaten Sanggau anak usia 0 sampai dengan 7 tahun sejumlah 49.830 anak usia 0 sampai 7 tahun. Jumlah pos vaksinasi untuk mendukung infolio ini sebanyak 15.585 pos yaitu terdiri dari pos yang dulu itu 674 pos PAU 314 pos kemudian TK 872 pos kemudian sumber daya yang telah kita siapkan yaitu tenaga kesehatan 282 orang dan kader 2.102 orang. Kegiatan ini dimulai hari ini tanggal 23 sampai 29 Juli itu merupakan putaran pertama lalu dilanjutkan nanti swiping tanggal 30 Juli sampai 3 Agustus. Ginting menambahkan untuk melakukan vaksinasi polio Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau melibatkan sebanyak 2.384 orang terdiri dari tenaga kerja kesehatan dan kader. Dari Kabupaten Sanggau kontributor WTV Bobi Rianto mewartakan.